Dan kita berdoa, berdoa mulai Alexandra! Alexandra! Semenjak kami menerima laporan dari TNGR Senaru kami langsung memberangkatkan tim sebanyak 16 orang kami bagi menjadi 2 tim dan pada pagi hari, yaitu kemarin hari Sabtu kami melakukan pencarian terhadap korban kami melakukan penyisiran dengan menggunakan juga drone, yaitu mulai dari pintu gelbang Senaru sampai dengan puncak gunung Sangkaryang namun setelah kami melakukan upaya-upaya pencarian melakukan pencarian dengan menggunakan drone di lokasi situasi yang kami curigai bahwa korban ada terperangkap maupun terbesar dan jaduh di sana sampai dengan hari ini masih inhil Salah satu kendala yang kita alami adalah pertama adanya informasi yang belum akurat artinya belum akurat bahwa koordinat korban yang sebenarnya belum kita ketahui sampai hari ini kami hanya melakukan pencarian salah satu dasar dan operasi kami adalah dari informen-informen dari portor-portor yang ada dan dari instansi terkait untuk menggali terus informasi itu sehingga itulah dasar kami untuk melakukan pencarian karena bagaimanapun ini merupakan tugas kemanusiaan kami tetap akan berupaya untuk melakukan pencarian dengan maksimal pertama yang menjadi salah satu bahan evaluasi kita untuk melakukan pencarian adalah hasil hari ini yaitu hasil daripada tim sar gabungan hari ini karena kita akan melakukan briefing hari ini dan akan menentukan rencana operasi untuk dosa nah mengingat ada beberapa dasar yang kami gunakan adalah satu adanya surat dari kedubes tentang permohonan bantuan untuk pencarian dan dua adanya surat dari kapose bayan bahwa ada yang menerangkan bahwa adanya orang hilang demikian